Terima kasih. Terima kasih. Asalkan kau sudi memaafkan segenap kesalahanku. Maaf. Kau regas segenap ujuk penghadapanku. Kau patahkan. Kau minta maaf. Kenapa kau jawab aku sekejap itu Zainulim? Sudah hilangkah tentang kita dari hatimu? Janganlah kau jatuhkan hukuman. Kasihanilah perempuan yang ditimpa musibah berganti-ganti ini. Ya. Demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain padahal begitu besarnya. Lupakah kau siapakah diantara kita yang kejam? Bukankah kau yang telah berjanji ketika saya diusir oleh nidik mamakmu? Karena saya asalnya tidak tentu. Orang hina-dina tidak tulen binangkabau. Ketika itu kau antarkan saya ke simpang jalan. Kau berjanji akan menunggu kedatanganku berapapun lamanya. Orang kaulah Zainuddin yang akan menjadi suamiku kelas. Bila tidak di dunia, kaulah suamiku di akhiran. Tapi kemudian kau berpaling yang lebih kagah. Kaya raya, berbangsa, beradat, berlembaga, berketurunan. Kau kawin dengan dia. Kau sendiri yang bilang pada aku bahwa perkawinan itu bukan paksaan orang lain. Tetapi pilihan hati kau sendiri. Hampir saya mati menanggung cinta, Hayati. Buah bulan lamanya saya tergeletak di tempat tidur. Kau jenguk saya dalam sakitku. Menunjukkan bahwa tangan kau telah berima. Bahwa kau telah jadi kepunyaan orang lain. Siapakah diantara kita yang kejam, Hayati? Saya kirimkan surat-surat meratap menghinakan diri. Memohon dikasihani. Tiba-tiba kau balas saja surat itu dengan suatu balasan yang setersuduh dihitung. Tak termakan di ayam. Kau katakan bahwa kau miskin. Saya pun miskin. Hidup tidak akan beruntung kalau tidak dengan uang. Karena itu kau pilih kehidupan yang lebih senang. Mentera yang cukup uang berenang di dalam emas bersayap uang kertas. Saya iludin. Siapakah diantara kita yang kejam, Hayati? Siapakah yang telah menghalangi seorang anak muda yang bercita-cita tinggi menambah pengetawa? Tetapi akhirnya terbuang jauh ke tanah Jawa ini. Hilang kampung dan halaman. Sehingga dia menjadi seorang anak kumide yang bertawa di muka umum. Tapi menangis di belakang layak. Saya iludin. Tidak, Hayati. Saya tidak kejam. Saya hanya menuruti katamu. Bukankah kau yang meminta di dalam suratmu supaya cinta kita itu dihilangkan dan dilupakan saja. Diganti dengan persahabatan yang kekal. Permintaan itulah yang saya pegang teguh sekarang. Kau bukan kecintaanku. Bukan tunanganku. Bukan istriku. Tetapi janda dari orang lain. Maka itu secara seorang sahabat, bahkan secara seorang saudara, saya akan kembali teguh memegang janjiku dalam persahabatan itu. Sebagaimana teguhku dahulunya. Memegang janjiku. Itulah sebabnya. Dengan segenap ridho hati ini. Kau kubawa tinggal di rumahku. Untuk menunggu kedatangan suamimu. Tetapi kemudian. Bukan dirinya yang kembali pulang. Tetapi surat cerai dan kabar yang mengerikan. Maka itu. Sebagai seorang sahabat pula. Kau akan ku lepas pulang ke kampungmu. Ke tanah asamu. Tanah Minangkabau yang kaya raya. Yang beradat berlembaga. Yang tak lapuk di hujan. Tak lekang di panas. Zainulim. Itukah keputusan yang kau berikan kepadaku. Tidak. Saya tidak akan pulang. Saya akan tetap disini bersamamu. Biar saya kau hinakan. Biar saya kau pandang sebagai babu yang hina. Saya tak butuh uang. Berapapun banyaknya. Saya butuh dekat dengan kau Zainuddin. Tidak. Pantang pisang berboha dua kali. Pantang pemuda makan sisa. Kau mesti pulang kembali kepadaku. Biarkan saya dalam keadaan begini. Jangan mau ditumpang hidup saya. Orang tidak tentu asal. Negeri Minangkabau. Beradat. Percayalah Zainuddin. Bahwa hukuman ini bukan mengenai diriku seorang. Tetapi kepada kita berdua. Terima kasih telah menonton.